BGNU, begitu juga kawan-kawan Lesbuni yang sudah ikutan hadir, perwakilan pemerintah dari KJRI Western Australia, KJRI BIRD, terima kasih Pak Nanda. Begitu juga dari moderator, Seher Ridwan Al-Makasari, dari jajaran PCI NU, baik di tingkat federal maupun di tingkat state, di Western Australia maupun di federal, ini ada Seh Tuvel, ada Seh Dodi, begitu juga kawan-kawan ini ada yang hadir dari Riyadh, dari Malaysia, jadi ini luar biasa, semuanya kangen untuk mendengarkan pencerahan dari Pak Kiai Agus Sunyoto. Pak Kiai Agus Sunyoto ini makhluk langka yang dimiliki NU dan Indonesia, karena bidang sejarah ini, bidang yang dilupakan, sekarang ini dianggap tidak menghasilkan posisi, ataupun jabatan komisaris, ataupun hal-hal lainnya, tetapi kita membutuhkan sosok seperti Pak Kiai Agus Sunyoto ini, di mana kajian-kajian beliau selalu ditunggu dan selalu ada hal-hal yang baru. Nanti kita akan simak bagaimana pandangan beliau mengenai jejak-jejak majapahit di bumi kangguru dan kili, di Australia dan New Zealand nanti. Karena begini Pak Kiai, yang selama ini ada dalam catatan sejarah resmi, ke warga komunitas aborigin itu, sebelum kedatangan Kapten James Cook dari Inggris, itu ada para pelaut dari Makassar, nah ini moyangnya host kita nih, Ridwan Al-Makassari, ini yang datang ke wilayah Australia, dan melakukan perdagangan transaksi, yaitu Timun Laut, si Cucumber, kelompok penduduk asli di Australia. Dan ini berlangsung, berulang kali, hanya memang para pelaut Bugis ini tidak punya jiwa menjajah, seperti orang kulit putih. Padahal kalau dulu saja kamu menjajah, tentu saja akan lain ceritanya, Australia bisa mungkin menjadi provinsi ke-34 atau ke-35 dari Indonesia, dan kita tidak perlu mencari, susah-susah apply visa untuk datang ke Australia. Tapi niat baik hanya untuk melakukan transaksi, tidak kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk penjajahan. Sehingga kesannya sangat baik dalam catatan sejarah, misalnya sejumlah kosa kata penduduk asli di Australia ini, komunitas aborigin, itu mengadopsi beberapa kosa kata dari Makassar. Begitu juga catatan sejarah mengatakan sejumlah lukisan, lagu, tarian-tarian, di komunitas aborigin tersebut, mengisahkan adanya pengaruh Islam yang dibawa oleh para pelaut dari Sulawesi Selatan itu. Nah, itu yang ada dalam catatan sejarah. Jadi tentu akan menarik, kita akan lihat bagaimana jejak-jejak majapahit nanti di Australia dan New Zealand. Kalau sebelumnya rame di tanah air itu ada jejak-jejak khilafah, yang kemudian melakukan berbagai klaim yang sulit diverifikasi oleh para peneliti Ottoman Empire sendiri, kita akan lihat bagaimana jejak-jejak majapahit ini sampai menerobos ke bumi kangguru dan bumi kiwi. Di Australia sendiri, jumlah penduduk muslim, ini Pak Kiyagus Nyoto, mungkin sekedar memberikan informasi bahwa ada sekitar 25 juta dalam sensus terakhir penduduk Australia, dan penduduk muslim itu di sini kurang dari 3 persen, sebagian mengatakan seharusnya lebih jumlahnya, karena banyak yang tidak mau mengaku dalam sensus, dan tidak ada kewajiban untuk menyatakan agamanya apa dalam kolom sensus, karena mereka khawatir kalau terjadi sesuatu antara imigran, kaum imigran yang memperintah, maka mereka akan dapat efek negatifnya, sehingga itu mereka tidak berani mencantumkan agama. Sehingga ada yang menduga jumlahnya lebih dari 3 persen sebetulnya, mungkin 5 persen atau 7 persen. Tapi kalau kita ambil data resmi, ya itu kurang dari 3 persen sendiri, itu kurang dari 3 persen dari jumlah yang 3 persen muslim secara total itu tadi. Jadi memang tidak terlalu banyak. Sekitar 500an ribu misalnya, kita hanya kurang dari 3 persen. Nah, ini tentu menarik karena belum tercipta kelas menengah muslim Indonesia di Australia. Umumnya adalah kelas buruh dan kelas mahasiswa kerja. Saya sendiri TKI, hanya sekedar buruh di Monash University. Nah, di Australia ini juga menarik bahwa ada satu gambar, pohon yang ruku. Jadi dulu waktu saya masih di madrasah dulu, di tanah air, itu ada gambar di kalender di mana-mana pohon yang ruku. Ternyata belakangan saya baru tahu, itu adanya di daerah New South Wales, di daerah Nora, di dekat Walonggong. Itu ada pohon yang ruku, ditemukan oleh kawan-kawan muslim yang sedang camping di bawah bimbingan sekalanya. Itu memang persis seperti ruku. Dan ini pohon yang sudah berlumut, sudah lama, kelihatan sekali pohon tua. Dan yang menariknya adalah ketika dicek, ternyata arah kiblatnya sama. Jadi sama dengan posisi rukunya. Saya tidak tahu ini, ini apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini bukan seperti batu maling kundang yang dikundang. Mudah-mudahan ini ada jejak-jejak wali di bumi Australia. Nah bicara soal wali ini juga salah satu kesulitan kawan-kawan NU Australia New Zealand, Pak E. Busimoto. Karena orang NU itu kan senang sekali ziarah kubur. Nah mereka bertanya kepada saya, ini makamnya wali di Australia New Zealand sebelah mana? Karena rasanya ada yang kurang. Kalau hanya sekedar isi gosah, khataman Quran, tali ulang yasinan, kalau nggak ada ziarah ke makam walinya. Nah ini repot, kita mau nyari makam wali di Australia. Kan tidak mungkin, saya jawab ya, kita harus menunggu Sehtuvel Musadab, Ketua PCI NU, untuk meninggal di daerah Darwin dan Adulet, sehingga kita punya makam wali. Kan nggak enak kita. Nah ada yang ngatakan pada saya, katanya di Tasmania. Saya sendiri belum mengeksplor lebih jauh. Betulkah ada makam wali di Tasmania? Saya kira pengantar dari saya begitu saja. Kita akan dengarkan dan belajar bersama dari apa yang akan nanti disampaikan oleh guru kita, kayak kita, kayak Agus Sunyoto. Ini sekaligus perayaan Hari Santri Nasional. Jadi selamat Hari Santri kepada para Santri di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan perayaan Hari Santri dengan mengundang makhluk langka dari Indonesia, kayak Agus Sunyoto ini, akan membawa rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.